Aliando, halo. Long time now see ya, gimana kabernya nih? Ya, baik. Baik-baik aja. Apa aja kesibukannya sekarang Aliando? Hari ini kesibukannya promo untuk film baru yang berjudul Indigo. Wow, kemarin juga terakhir kita promo film Argantara ya. Iya, betul. Sekarang promo Indigo. Dari anak geng motor ke horror nih, gimana ceritanya nih? Kalau dari geng motor ke horror sebenarnya tantangan ya. Tantangan dari film drama ke film yang bisa dibilang horror ini gak gampang. Karena beda juga ritmenya gitu. Dan di film ini juga gak sendiri. Ada sebelum-sebelumnya, ada Mana Manopo dan juga ada Kasara Wijayanto. Apa sih pertimbangannya Aliando ngambil film horror? Ini berarti project horror pertama atau? Horror pertama kali. Debut horror pertama kali berarti ya? Iya. Kenapa milih project horror? Untuk debut sih gak tau ya. Yang ada aja sih sebenernya. Karena sebelumnya itu ada di Argantara. Dan gue juga sudah lama di Hitmaker dan di exclusive juga di Hitmaker. Dari apa yang terjadi di Argantara, mungkin Pak Rocky juga pengen coba lihat gue di horror. Dan gue akhirnya coba dimasukkan di project ya. Indigo. Lalu gue, tapi sebelum iya pun Pak Rocky ingin memindahkan gue ke horror. Gue juga baca sinopsisnya. Sinopsis tentang Indigo ini dan ternyata juga sinopsisnya. Klik ya? Bagus sih. Bagus. Terus selama mendevelop karakternya nih, apa aja tantangannya Aliando? Mendevelop karakter, karena disini main karakter bukan gue ya. Itu Amanda Manopo sama Nicole Rossi. Jadinya gue disini, apalagi gue bukan yang orang Indigo nya. Jadinya gue disini orang kantor. So yang harus gue research itu adalah tentang perkantoran. Tapi gimana vibesnya shooting film horror sama film-film biasanya gimana nih? Ada perbedaan gak? Vibesnya beda-beda banget. Karena kalau, tapi gimana ya yang namanya shooting itu, yang sudah biasa melakukannya pasti lucu-lucuan aja. Tapi kalau lagi udah mau shooting, itu harus fokus, harus serius. Itu gak bisa main-main pelirian. Ada yang bikin kaget gak sih selama shooting? Beda banget kan nih katanya tadi. Apa yang bikin Aliando kaget? Kalau yang bikin kaget apa ya mungkin? Mungkin performance-performancenya kali ya. Oke. Jadi bagus aja gitu. Tapi ada cerita mistis gak sih dari Aliando selama shooting? Cerita mistis? Enggak, enggak ada. Enggak ada ngerasain apapun? Aman berarti? Sebenarnya ada, tapi udah sering diceritain. Oke, jadi aman-aman aja lah ya. Tapi Aliando penakut gak sih orangnya sebenarnya? Sebenarnya gimana ya? Dibilang penakut juga enggak. Dibilang berarti berani, tapi ya... Penakut juga? Penakut juga. Jadi 50-50. 50-50. By the way nih Ali, kita kan waktu itu pernah ngobras sama Ali, pas banget Ali comeback. Habis vakum ya kalau gak salah ya? Iya. Sekarang udah hampir di penghujung tahun nih. Gimana nih kondisi Ali sekarang? Udah lebih happy dan nyaman kah untuk kembali aktif di dunia entertain? Untuk aktif, untuk film dan lain-lainnya masih aman pastinya. Tapi untuk kayak seperti entertain-entertain gitu enggak sih. Enggak kesana. Celeb-celeb gitu enggak. Oh enggak? Enggak mau kayak variety show atau... Variety show enggak. Enggak. Mungkin film dan musik aja. Film dan musik. Oh, belum musik juga kan Aliando ya. Kapan mau comeback nih Aliando? Aku selalu bukan penyanyi aslinya. Tapi kan pernah ini kan? Tapi kalau main musiknya. Tapi kan suaranya Ali bagus, nyanyi dong sekarang. Lebih bagus dia emang. Lebih bagus siapa? Lebih bagus diem. Oh lebih bagus diem. Enggak bagus suaranya. Tapi berarti udah happy ya sekarang? Udah lebih... 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 Enggak lebih oke. Lebih oke. Apa sih arti oke buat Ali tuh? Kondisi yang oke tuh yang kayak gimana sih sebenarnya buat Ali? Kondisi oke itu yang efektif. Efektif. Dan produktif ya? Produktif. Kalo arti bahagia buat Aliando kayak gimana? Arti bahagia itu jawaban. Jawaban? Kalo hidup sudah punya jawaban, lo pasti akan bahagia. Apa sih yang bikin Ali happy di dunia ini sampai detik ini? Pertanyaan. Karena kan sebelum jawaban. Yang bikin bahagia. Iya. Yang bikin bahagia itu tergantung dari kitanya kali ya. Jangan dari orang lain. Kalo misalkan kitanya bahagia udah pasti orang di samping kita juga pasti bahagia. Oke. Entah gak kenapa aku nanyain kayak gini? Soalnya kita tuh suka banget dengerin filosofi-filosofinya Aliando. Kan pada kangen pasti ya. Nah kalo dalam kehidupan nih Ali. Punya pantangan gitu gak sih? Kaya rules what to do and what not to do. Di hidup versi Aliando. Oh gue tuh lebih. Oh oke. Bertemanlah dengan musuhmu daripada teman yang bodoh gitu. Itu untuk what to do nya? Ya. Kalo what not to do nya? Jangan berteman dengan orang yang bodoh. Lebih baik lu berteman dengan musuh daripada berteman dengan orang yang bodoh. Itu udah dua tuh. Dua itu ya berarti ya. Pertemanan tuh penting banget ya buat Ali berarti ya? Pertemanan tuh penting banget. Relasi penting ya pastinya. Tapi tau kalo relasi beda. Oh beda lagi? Kalo pertemanan kan beda juga. Oh iya beda-beda. Kalo pertemanan ya kita gak bisa liat dari ini siapa nih gimana gitu. Kalo relasi kan profesionalitas kebutuhan dari apa yang memang harus gitu. Oke udah kita balik lagi ya. Karena dikasihnya nih nanti mikirnya camai banget ya. Banyak banget ditanya deh. Selain sibuk di project-project syuting nih. Sebenernya keseharian Aliando sekarang gimana sih? Kesehariannya? Lagi ada hobi yang dilakuin kah? Atau lagi suka ngapain kah gitu? Fokus dengan passive income kali ya. Passive income? Ya kita harus cari itu mungkin. Tapi dengan sesuai passion gitu. Kan gak mudah itu. Tipsnya ngomongin passive income? Sesuai keahlian lah. Jangan. Tapi keahlian itu bukan masalah passion. Tapi masalah lu mau gak bikin itu jadi keahlian lu gitu. Wow. Skill itu bisa dicari berarti ya? Skill itu bisa dicari. Betul. Berarti ya hobinya mencari passive income sekarang? Iya. Sama Digimon. Eh Pokemon sorry. Oke. Game berarti anak gaming? Enggak dong. Enggak ya? Kan cari aja. Cari Pokemon. Telat lagi nyambungnya maaf ya Ali. Terus selain itu ada gak sih kayak di kehidupan yang sekarang Ali lagi apa sih hal yang orang-orang mungkin gak tau tapi ternyata Ali ngejalanin itu. Misalkan suka musik pop-punk gitu atau pop-rock atau suka makan jengkol atau gimana ya kayak gitu-gitu. Apa ya? Sering wiridan. Wirid. Suka apa ya? Apa yang orang gak tau udah gak tau. Kita kayak ngasih ujian yang ke Ali Ando. Iya gue tuh gak tau loh. Oh iya? Kesibukan gue ini. Suka tidur di pembensin aja lah. Apa? Gak juga itu juga. Suka dengan musik gak? Suka. Playlist? Playlist. Kasih kita playlistnya Ali Ando dong. Top 3 playlistnya Ali Ando. Pada Ferf The Drugs Don't Work. Abis itu. Lagi ya. Kemarin tuh lagi dengerin. Yaudah lah. Bing selamat Nur Lela lah. Ah hai Nur Lela sukanya berlagu. Oh Nur Lela. Iya aku juga gak suka itu. Terus itu. Yang Malaysia tuh. Yang. I kira. Yuta answer. Lu kata yukua pergi diner. Nah itu. Lagi suka dengerin itu? Kantoy. Kantoy. Malang I call you. Yuta answer. Kantoy. Kalau musisi jaman sekarang ngikutin gak sih Ali? Gak. Oh enggak. Kalau film? Film nonton pastinya? Film gak juga ngikutin jaman sekarang. Oh gak ngikutin juga? Itu treatment gue sih. Treatment gue untuk main film. Gue pasti gak nonton film apapun. Oh gitu. Why? Agak sedikit beda. Karena kan film itu punya influence ya. Hmm. Jadi sedikit aja. Itu pasti ada pengaruhnya. Jadi bener-bener gak nonton film? Jadi bener-bener gak nonton film? Ya. Film luar? Sama sama. Oh gitu. Gak nonton film. Justru pemain film tidak nonton film ya? Enggak. Gue lebih banyak baca buku mungkin. Oke. Oke 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 oke. Nah Aliando nih. Kan udah sangat terkenal dan punya tempat tersendiri di hati fansnya ya. Walaupun sempat vakum lama pun masih gak ada yang gantiin Aliando di mata orang-orang kan ya. Jadi gimana nih Li? Apa lagi sebenernya yang masih alih kejar di dunia ini? Planning kedepannya mau seperti apa? Apa ya? Bagaimana gak GERD? Emang kalau GERD susah ya? Sebagai penderita GERD ini? Penderita GERD ya? Iya. Terus? Hording Disorder juga kali ya? Tahu loh Hording Disorder? Tahu. Untungnya ngumpulin sampah gitu. Dan... Lagi viral tuh Hording Disorder? Hmm. Kasian tau itu. Mereka malah... Nonton videonya kemarin? Iya maksudnya gini. Makanya kedewasan itu tidak bisa diukur hanya dengan umur gitu loh. Tanpa kita mengerti wawasan. Kalau memang gak tau ya gak apa-apa. Malah mengetahui ketidak tahuan itu lebih bijak dibanding so tau gitu loh. Hording Disorder itu gak bisa main asal tuding. Wah lu orang berantakan dan pemales. Enggak, enggak, enggak. Lu gak tau apa yang dia rasain. Karena gue juga dulu penderita Hording Disorder. Hmm. Dan gue sudah melewati itu semua. Dan itu gue faham apa yang mereka rasakan gitu. Kalau bisa jangan langsung diklaim dia ini pemales. Apalagi itu waktu itu cewek lagi ya? Itu jangan langsung diklaim. Wah lu pemales lu. Ini tepat apa? Jangan langsung gitu. Walaupun sebenarnya itu resiko dia juga. Kalau misalkan emang lagi sakit ya. Mendingan gak usah mau ngekos-ngekosan sebenarnya. Lu tinggal di rumah ibu aja dulu sementara. Gak apa-apa ya hidup numpang-numpang mah. Awal-awal gak apa-apa. Hidup sesuanya jalanin aja dulu. Nanti kalau memang udah punya planning. Nanti bahagianya datang sendiri. Tapi awal mula Hording Disorder tuh yang dirasain seperti apa sih kali? Hording Disorder itu. Maksudnya kerasa gak sih kan? Terasa. Dianya gak mungkin bisa mindahin. Gak mungkin bisa mindahin. Dia gak mungkin bisa mindahin. Dia gak mungkin bisa punya inisiatif. Karena gini. Hati yang paling dalamnya dia punya inisiatif itu. Cuma ada yang menghalangi. Bukan dari diri dia sendiri. Tapi penyakit OCD nya itu. Oke. Tapi berarti dari awal kerasa ya? Udah kerasa. Dan orang juga gak bisa mengklaim. Karena sistem motorik orang beda-beda juga. Apa yang dia rasain. Itu udah pasti beda. Oke. Sebuah pengetahuan baru. Yang lebih dalam. Thank you kali udah sharing-sharing. Sama-sama. Terus karirnya. Kita tungguin terus comebacknya. Iya. Kemarin kan udah drama. Abis ini horror. Abis itu apa lagi? Abis itu mungkin apa ya. Youtube kali. Youtube. Lebih dari. Youtube. Lebih dari TV. Gak. Gak mau. Gue gak mau denger lagu itu. Thank you kali. Sama-sama. Bye-bye. Dadah.